Intro Saat ini, aku sedang berada di desa Tanggulangin, Lirong, Kabupaten Kebumet. Selain bercocok tanam, warga di sini pun bekerja sebagai nelayan, karena lokasinya berada di Muara. Sejak subuh tadi, aku sudah melaut diajak oleh Pak Selamet untuk mencari ikan. Ikan-ikan ini biasanya langsung masuk ke pelelangan ikan, tapi hasil tangkapan kali ini sudah dipesan oleh orang. Ayo dong, tolong mesin diangkat ke gudang, disimpan. Oh, dinaikin mesin? Iya, siap. Oh, siap Pak. Hasil hari ini tergolong sedikit, karena memang kondisi laut sedang tidak bersahabat, lor. Tapi ya lumayanlah, disyukuri apa yang didapat. Dul, pesanan ikan kemarin ada atau? Ada, Pak, ini banyak, Pak. Oh, iya, minta tolong sekalian diantar, ya. Oh, iya, iya. Ayo, diantar, Dul, keburu siang. Oh, iya, iya. Terlalu, kan? Yowes, aku langsung diantar saja pesanannya. Sudah ditunggu ini. Wah, benar saja. Mbak Onet dan Bu Sakiya sudah siap untuk masak. Mbak Nih, ini nganter ikan, Pak. Oh, iya, Dul, ikan yang besar-besar. Tolong dibersihin terus divilet, ya. Oh, iya, Pak. Bu Sakiya memiliki usaha abon ikan. Makanya ikan-ikan ini harus divilet untuk diambil dagingnya saja. Ikan yang digunakan biasanya ikan tongkol yang memiliki bobot di atas 1 kilogram. Agar lebih banyak dagingnya dan lebih mudah memiletnya. Sementara itu, Ibu Sakiya dan Mbak Onet siap untuk membuat cemilan yang lagi hits, yaitu soft cookies. Bahan-bahan yang digunakan pun ternyata cukup sederhana dan mudah ditemukan. Masukkan gula, susu kental manis, dan mentega. Dan aduk hingga semua tercampur dengan rata. Setelah rata, agar lebih wangi, tambahkan margarin. Lalu baking powder dan juga sedikit garam. Adu kembali hingga semua rata. Tidak lupa juga, masukkan beberapa putir telur ayam. Adu kembali sampai tercampur. Yang terakhir, masukkan tepung terigu secara perlahan sambil adonan dikocok. Sedikit demi sedikit yow masukinnya supaya enggak menggumpal. Aduk terus hingga adonan menjadi kalis. Agar soft cookies-nya menjadi cantik, pelwarna alami kali ini menggunakan buah naga untuk mendapatkan warna ungu kemerahan. Buah naga kaya akan vitamin C dan berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Tinggal potong buah naganya, lalu sari dagingnya, hingga keluar sari-sari airnya. Aku pun selesai memfilet ikan. Untuk tulangnya, kita buang aja. Hanya limbah. Proses selanjutnya adalah tinggal di kukuh. Waduh, salah menaiki. Ternyata tulang yang biasanya menjadi limbah mau diolah sama ibu. Terima kasih telah menonton! Waduh, 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 waduh. Itu bareng saya, Mas! Jelas! Kedah-kedah, Pak! Oh, ini bareng saya, nih. Ini... Ini pakaikan saya, tapi salah buang! Waduh, ini punya sini. Selamat, selamat. Untung aja pemulunya belum jauh. Jadi, bisa aku kejar. Kalau tulang ikannya sampai hilang, bisa habis aku dimarai bisik, ya. Agar tulang ikan lunak, maka tulang ikan harus dikukus lebih dahulu, berkisar antara 2 jam lamanya. Tapi, yuk semakin lama, tulangnya semakin lunak. Setelah 2 jam, tulang ikan dapat langsung diangkat dan mulai ditumbuk. Karena akan membuat pasta tulang ikan, saat panas-panas ini, tulang dapat langsung ditumbuk. Kudu sabar yang numbuknya, agar tulang ikan menjadi benar-benar halus. Jika ada bagian yang tidak bisa ditumbuk halus, bisa dibuang aja, agar tidak mengganggu saat makan nanti. Hihihi. Setelah adonan kalis, langsung dicampur dengan pasta tulang ikan yang telah dibuat. Aduk kembali, hingga semuanya tercampur merata. Apabila sudah merata, adonan langsung dibagi tiga, karena kita akan membuat warna berbeda. Ada original, bungu kemerahan, dan juga hijau. Campurkan pewarna alami dari buah naga ke dalam adonan hingga berubah warna. Setelah adonan berubah warna, tinggal dibentuk deh sesuai keinginan. Sebagai isian sokukis, sudah disiapkan abun ikan, pasta tulang ikan, dan juga marshmallow. Pertama, adonan dipipihkan, lalu diberi isian. Tutup hingga isian berada di tengah, dan taruh di loyang yang sudah diberi pentega agar tidak lengket saat di oven. Untuk mempercantik, ibu sudah menyiapkan tulang ikan kering untuk topping di atasnya. Wah, ini mah sip banget. jadinya semua serbatulang ikan. Bu, saya oven dulu ya. Oh iya, silahkan loh, Nek. Saat akan memanggang kukis ke dalam oven, pastikan ovennya panas dulu ya. Sekitar 150 derajat, sampai 180 derajat celcius. Memanggang soft kukis ini pun jangan terlalu lama, maksimal setengah jam, agar kukis menjadi empuk. Nah, iya, cute banget toh, soft kukis tulang ikan ini. Jadi gak sabar memencicipi kuenya. Rasanya, pengen tak habisin semuanya. Hmm, bener rasanya gak main-main ini, juara. Adonan soft kukis tulang ikan nih, lembut banget. Tidak terlalu manis, dan ada gurih-gurihnya. Untuk aroma ikannya, ada, tapi tidak mengganggu sama sekali. Malah, memberikan sensasi berbeda, saat memakannya. Gak nyangka banget, ternyata, tulang ikan yang biasanya hanya menjadi limbah, bisa diolah sena ini. Juara pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.